Al-Fatihah Al-Fatihah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Sungguh bagi kamu dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang terbaik Untuk orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kami akan mengajak pemirsa MTA untuk melihat secara langsung Giatan Pramadasah Depok Tema yang akan kami bawakan adalah Cinta Rasulullah SAW Kami akan mengajak teman-teman kecil kita untuk membuat sebuah pameran Yaitu Ahlak Rasulullah SAW Tentu saja kami sangat berharap teman-teman kecil kita akan lebih mengenal dan mencintai Nabi mulia kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Mau tahu bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan teman-teman kecil kita dalam kegiatan Pramadasah ini Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik semua? Adik-adik Adfal Adik-adik Nasirat Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini Dalam acara Pramadasah Wilayah DKI Jakarta Alhamdulillah mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Dengan karunianya semata Bahwa kita kembali bisa berkumpul ini semata-mata adalah dari karunianya Dan sekarang Bapak dan juga adik-adik Kita akan berdiskusi mengenai sebuah tema Yaitu Ahlak Teladan daripada Nabi Muhammad SAW Adik-adikku yang Bapak cintai Dalam beberapa riwayat Nabi Besar Muhammad SAW Pernah mendapatkan satu gelar Yaitu satu sebutan Yang artinya Bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang paling jujur Orang yang terjujur Di bangsa Arab pada waktu itu Kira-kira Sebutan apa? Gelar apa yang disematkan kepada beliau oleh masyarakat Arab? Silahkan Al-Amin Betul Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin Disematkan gelar Al-Amin oleh masyarakat pada waktu itu Karena kejujuran yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW Siapa yang tahu Kisah apa yang membuat Nabi Muhammad SAW mendapat gelar tersebut? Kisah tentang pembawaan Hajar Aswad Pemindahan Hajar Aswad Pemindahan Jadi Hajar Aswad dipindahkan oleh Empat suku Empat kabilah di Mekah waktu itu Waktu itu pada pertentangan Oke ya Jadi Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin Karena beliau betul-betul dikenal sebagai seorang yang jujur Sehingga Pada kesempatan itulah yang tadi dijelaskan oleh adik kita Rafi Bahwa ketika keempat kepala suku ini Berbut untuk memindahkan Batu Hajar Aswad Maka Rasulullah SAW melepaskan apa? Sor Sorbannya Melepaskan sorbannya Dan diletakkan batu itu di atas Sorban beliau Dan masing-masing memegang Empat sudut Sudut daripada sorban tersebut Oke Terima kasih ya Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa MTA Yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Berjumpa kembali Dengan saya Dan Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin menyampaikan Satu tema Yaitu Mengenai Sifat-sifat kemuliaan Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita ketahui bersama Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ialah Berpangkat Nabi yang paling mulia Atau kita kenal sebagai Khataman Nabiin Nabi yang paling mulia Di antara Para Nabi lainnya Pemirsa MTA Yang berbahagia Betapa pentingnya Anak-anak untuk mengetahui Sifat-sifat Agung Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Al-Quran Menyampaikan Pemirsa MTA Yang Budiman Allah menyampaikan Bahwa Di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada sebuah Suri teladan yang Baik Yang mulia Sehingga Allah menyampaikan Bahwa Jika kita ingin Bertemu dengan Allah Ta'ala Dan hari akhir Maka kita harus Berzikir kepada Allah Ta'ala Dan juga Mengingat Apa yang Diperintahkan Dan dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kesempatan ini Saya ingin Menyampaikan Bahwa Pentingnya Anak-anak Kita Untuk Bisa Ditanamkan Kecintaan Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam diri Anak-anak Saya akan Menyampaikan Beberapa Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang perlu Anak-anak kita Miliki Yaitu Pertama adalah Sifat Pemaaf Beliau Dan juga Sifat Rendah hati Beliau Hadirin Pemirsa MTA Yang dimilihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain Sifat-sifat Tadi Yang saya Jelaskan Ada Sifat Lain Yang dimiliki Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Yang rendah hati Memiliki Kerendahan Hati Yang luar biasa Pada satu kesempatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang membagikan Gonimah Sedang membagikan Harta rampasan perang Kepada sahabat Dan Beliau sudah mengatur Sedemikian rupa Untuk sahabat Ini Berbaris Dengan rapih Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sendirilah yang Memberikan Gonimah tersebut Namun Karena ada sahabat Yang Tidak mengikuti Barisan ini Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak sengaja Menggunakan Tongkatnya Mengenai Badan Daripada sahabat tadi Dan Sedemikian rupa Bagaimana Sahabat tadi Langsung Taat kepada Rasulullah Dan Pada akhirnya Pada kesempatan Berhadapan dengan Para sahabat tadi Yang Dikenakan oleh Rasulullah Badannya oleh Tongkat beliau Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung memeluk Para sahabat tadi Dan meminta maaf Bahwa Sekiranya Jika tadi Tongkatku ini Menyakiti Badan engkau Maka maafkanlah Inilah bukti Bagaimana Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang begitu Sangat rendah hati Berani Memberi maaf Dan juga Meminta maaf Kepada Orang lain Beliau selalu Merasa dirinya Penuh kelemahan Dan inilah yang Menjadi Teladan Untuk kita Bersama Hadirin Pemirsa MTA Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Begitu pentingnya Kita Sebagai orang tua Bisa menenamkan Kecintaan Di dalam diri Anak-anak kita Agar mereka Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar mereka Meneladani Dan mengidolakan Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kehidupannya Dengan demikian Nanti Anak-anak Kelak Akan menjadi Sosok yang Juga memiliki Sifat-sifat Teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pemirsa MTA Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana cara Berikutnya Untuk bisa menenamkan Ruh Kepada anak Agar Di dalam diri Anak kita Memiliki kecintaan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah dengan Mengajak mereka Agar sering-sering Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi selain Menceritakan Kisah-kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Anak-anak kita Juga kita Membimbing mereka Untuk sering Untuk bersolawat Mengirim Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Demikianlah Beberapa Keutamaan Kepentingan Atau pentingnya Agar anak kita ini Menjadi Anak yang muklis Mereka bisa Menjadi muklis Jika mereka Ditanamkan Sejak dini Kecintaan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waakhiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aktifitas Pramodrasah kali ini Yang bertemakan Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami akan Mengajak teman-teman Adfal dan Nasirat Untuk membuat Pameran Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi mereka Mereka akan dibagi Menjadi beberapa Kelompok Yang akan dibimbing Oleh kakak-kakak Mentornya Setiap kelompok Akan mendiskusikan Cerita yang berbeda Lalu Mereka akan Menarik kesimpulan Dari cerita Yang telah Disampaikan Kemudian Hasilnya Akan dibuat Dalam Sebuah karton Yang akan ditempelkan Pada dinding Hasil karya tersebut Dapat dilihat Oleh banyak orang Kami akan Mengajak Adfal dan Nasirat Untuk bisa Bekerja sama Dan mengumumkakan Pendapat dengan Cara yang baik Selain berdiskusi Dan membuat Pameran Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami mengajak Mereka Untuk Mempresentasikan Kembali Isi cerita Yang mereka diskusikan Sehingga Mereka dapat Berbicara Di depan umum Harapan kami Mereka dapat Lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dengan Mengenal dan Mempelajari Ahlak-Ahlak Beliau Mereka dapat Mencontoh Beliau Dalam kehidupan Sehari-hari Sedini mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami akan Membawakan Satu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berjudul Sang Pemaaf Begitu banyak Penderitaan Yang ditimpakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka yang tidak Mau menerima Ajaran Islam Selalu berusaha Menyakitinya Meski demikian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menghadapinya Dengan tenang Beliau tidak Pernah membalas Beliau juga Tidak pernah Mendendam Justru Beliau menghadapinya Dengan penuh Kesabaran Ada seorang Perempuan tua Yang melampiaskan Kebenciannya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia meludah Sambil menang Jiji Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak hanya itu Dia akan berusaha Agar ludahnya Mengenai tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hanya Sekali Dia melakukannya Perempuan tua itu Sudah berada Di depan rumahnya Setiap kali Setiap kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lewat Lalu dia meludahi Beliau Astagfirullah Hingga suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mendapati Perempuan tua itu Di depan rumahnya Rasa penasaran Membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya kepada Tetangga terdapatnya Dan saat itu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memperoleh jawabannya Apakah engkau tidak tahu Perempuan tua itu Sedang sakit Kata salah seorang Tetangganya Rasa iba Tiba-tiba Menyelimuti Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Bermaksud Menjenguknya Beliau Lantas menggantuk pintu Dan mengucapkan salam Setelah dipersilahkan masuk Barulah beliau Masuk Perempuan tua itu Sedang terbaring lemah Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menemuinya Perempuan tua itu Sangat terkejut Dia melotot Tidak percaya Dadanya berdebar Kencang Dia tidak pernah mengira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akan datang menjenguknya Sejak dia sakit Tidak ada seorang pun Yang datang Untuk menjenguknya Perempuan tua itu Merasa malu Dengan semua Perbuatannya selama ini Ya Muhammad Apa yang dorong Engkau menjengukku Bukan kau Tidak pantas Tidak kau kunjungi Tanya perempuan tua itu Dengan rasa haru Aku orang selalu Mudahimu Setiap hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tersenyum Engkau melakukan Semua itu Karena belum Mengetahui Ajaran-ajaranku Kalau engkau Memahami Kebenaran yang aku Bawa Pasti engkau Tidak akan Melakukannya lagi Perempuan tua itu Menangis Dia tidak menyangka Kebencena Dibalas kebaikan Dia Betapa mulianya Orang ini Fikir perempuan tua itu Sambil terseduh Dia merasa Tidak ada lagi Yang menghalanginya Untuk mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Muhammad Saat ini juga Aku menyatakan Keselamanku Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan engkau Adalah Utusannya Alhamdulillah Keindahan Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mampu Meluluhkan Kebencian Perempuan itu Dia mau Bertobat Dan mengikuti Jalan yang Diridahi Allah Teman-teman Sangat bagus kan Ceritanya Mau tahu Cerita Menarik lainnya Ayo kita Dengarkan Cerita selanjutnya Yaitu Kisah Mujizat Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Aku akan Menceritakan Mujizat Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Begini Ceritanya Suatu hari Nabi Muhammad Tengah Tertidur Di bawah Pohon Lalu Beliau Terbangun Karena mendengar Ada keributan Ternyata Itu adalah Orang Baduy Sedang Menghunuskan Pedangnya Ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Orang Baduy Berkata Katakanlah Siapakah Yang akan Melamatkanmu Dari tanganku Sekarang Dengan Sangat tenang Dan tentram Nabi Muhammad Bersabda Allah Ucapan Beliau Tidak sama Seperti Ucapan Manusia Lainnya Allah Merupakan Nama Zat Allah Ta'ala Himpunan Segenap Sifat Kamilah Keluar Dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengalir Dari Kalbu Beliau Yang justru Menancap Dalam Kekalbu Orang Itu Sampai Petar Pedangnya Pun Terjatuh Pedang Itu Juga Yang Diambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memperlihatkan Akhlak Fadila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Beliau Bersabda Pergilah Engkau Dibebaskan Dan Pelajarilah Akhlak Dan Keberanianku Musizat Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah memberikan Dampak yang besar Bagi orang itu Sehingga Ia masuk Islam Alhamdulillah Di cerita tadi Terdapat Hikmah Dan Pajaran Yang kita bisa Amjil Jika kalian ingin Mendengarkan Cerita selanjutnya Inilah Ceritanya Nabi Muhammad Dan Pangamis Buta Assalamualaikum Seorang Pemuda Pemuda Ansur Yang gagah Perkasa Datang Menghadap Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia datang Kehadapan Rasulullah Sallallahu 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 Karena Untuk Meminta Sedekah Melihat Pemuda itu Rasulullah Pun tidak Serta-merta Memberikan Sedekah Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya Kepada Pemuda itu Apakah Engkau Memiliki Sesuatu Di dalam Rumahmu Lalu Pemuda itu Pun Menjawab Wahai Rasulullah Aku Hanya Memiliki Sehelai Kain Untuk Alas Tidur Dan Satu Mungkuk Besar Untuk Minum Setelah Mendengar Penuturan Dari Pemuda Tersebut Rasulullah Pun Memerintahkan Kepada Pemuda itu Bawalah Kedua Benda itu Kemari Setelah Membawa Kedua Benda itu Pemuda itu Pun bertanya Untuk Apa Ya Rasulullah Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membawa Dan Menjualnya Kepada Teman-teman Nah Ada Satu Seorang Sahabat Yang Membelinya Dengan Penawaran Tangan Tertinggi Yaitu Dua Dirham Setelah Mendapatkan Dua Dirham Tersebut Pemuda itu Pemuda Kembali Berhadapan Lagi Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah Pun Menyuruhnya Untuk Menggunakan Ruangnya Untuk Membali Keperluan Dan Sebuah Kapak Setelah Membali Sebuah Kapak Rasulullah Kembali 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 Berhadapan Dengan Pemuda Dan Pemuda Itu Pertanya Untuk Apa Kapak Ini Rasulullah Rasulullah Pun Menjawab Wahai Pemuda Gunakanlah Kapak Ini Untuk Cari Kayu Bakar Dan Menjualnya Ke pasar Lakukanlah Setiap Hari Setelah Dua Minggu Temu Aku Lagi Setelah Dua Minggu Rasulullah Pun Kembali Berhadapan Lagi Dengan Sang Pemuda Dan Bertanya Nah Sekarang Apa Yang Engkau Miliki Di Dalam Rumah Pemuda Itu Pun Jawab Dengan Senang Hati Wahai Rasulullah Aku Telah Menjalankan Semua Perintah Aku Telah Mencari Kayu Bakar Dan Menjualnya Ke pasar Aku Kini Memiliki Cukup Uang Dan Cukup Untuk Membeli Keperuanku Sekarang Hidup Tidak Susah Lagi Rasulullah Pun Senang Dengarnya Rasulullah Pun Menyatakan Bahwa Mengemis Itu Tidak Baik Dan Lebih Baik Mencari Suatu Usaha Daripada Mengemis Nah Teman-teman Rasulullah Telah Berhasil Membuat Seorang Pemuda Yang Malas Menjadi Seorang Yang Suka Berusaha Dan Juga Mendapatkan Keperluannya Kembali Nah Teman-teman Apa Yang Saya Ceritakan Ini Semoga Bermanfaat Teman-teman Mari kita Berlanjut Ke cerita Selanjutnya Yang Tidak Kalah Menarik Yaitu Cerita Rasulullah Rasulullah Dengan Nenek Yang Suka Mengejek Selamat Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Saya akan Membawakan Cerita Alak Rasulullah Sallallahu Waleh Salam Yang Berjudul Kasih Sampai Akhir Hayat Seorang Pengemis Yahudi Buta Tinggal Di sudut Sebuah Pasar Di Madinah Untuk Menghidupi Dirinya Dia Mengharapkan Belas Kasian Dari Setiap Orang Yang Melintas Tidak Ada Upaya Lain Yang Bisa Dilakukannya Selain Mengemis Dan Meminta Minta Sayangnya Dia Tidak Pernah Bisa Menjaga Mulutnya Dia Selalu Membicarakan Hal Yang Buruk Tentang Rasulullah Sallallahu Waleh Salam Kepada Setiap Orang Kata Pengemis Tersebut Engkau Jangan Pernah Percaya Kepada Muhammad Dia Adalah Pembual Dia Berbuat Baik Agar Semua Orang Mau Mengikuti Ajarannya Kenyataannya Dia Adalah Tukang Sihir Dia Menebarkan Sihirnya Agar Semua Orang Mau Menurut Kepadanya Di Antara Orang Orang Yang Sering Mendatangi Pengemis Tersebut Terdapat Seseorang Yang Sangat Baik Setiap Hari Dia Selalu Memberikan Makanan Kepada Pengemis Tersebut Tidak Hanya Itu Bahkan Dia Menyuapkan Makanan Tersebut Kepada Pengemis Itu Sampai Tiba-tiba Orang Itu Menghilang Entah Kemana Pengemis Tersebut Merasa Kehilangan Dia Tidak Tau Kemana Perginya Orang Itu Suatu Hari Datanglah Seseorang Mendatangi Pengemis Tersebut Dia Membawakannya Makanan Dan Bermaksud Untuk Menyuapinya Siapa Engkau Tanya Pengemis Tersebut Aku Adalah Orang Yang Setiap Hari Memberikan Memakan Pengemis Tersebut Menggeleng Bukan Engkau Bukan Orang Itu Dia Begitu Lemah Lembut Saat Menyuapiku Dia Akan Melembutkan Makanan Sebelum Menyuapkannya Kemulutku Dia Memperlakukanku Dengan Sangat Baik Engkau Bukan Orang Itu Aku Bisa Merasakannya Wahai Pengemis Aku Aku Adalah Abu Bakar Aku Melakukan Ini Karena Junjunganku Mencontohkan Demikian Ketahuilah Orang Yang Dulu Sering Menyuapimu Adalah Rasulullah Sallahu Alaih Wasallam Sekarang Dia Telah Wafat Jelas Halifah Abu Bakar Pengemis Tersebut Terkejut Dan Menyesali Perbuatannya Dia Teringat Perbuatannya Yang Dulu Sering Menjelek-jelekan Rasulullah Sallahu Alaih Wasallam Kepada Setiap Orang Ternyata Orang Yang Sering Dia Hina Adalah Orang Yang Sangat Baik Dan Mulia Bahkan Nabi Muhammad Sallahu Alaih Wasallam Tidak Pernah Membalas Perbuatan Pengemis Tersebut Sedikitpun Sebaliknya Ia Tetap Ikhlas Menyantuni Pengemis Tersebut Setiap Hari Sejak Saat Itu Juga Dia Menyesali Perbuatannya Dia Memohon Kepada Abu Bakar Untuk Membimbingnya Menjadi Muslim Dia Bertekad Untuk Menjadi Pengikut Rasulullah Sallahu Alaih Wasallam Yang Setia Meskipun Dia Sudah Tiada Demikianlah Teman-teman Empat Kisah Rasulullah Sallahu Alaih Wasallam Yang Patut Kita Contoh Semoga Kita Bisa Mencontohnya Amin Ya Rabbal Alamin Wahirudakwana Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa MTA Alhamdulillah Teman-teman Pramadasah Kita Dapat Menyelesaikan Projek Membuat Pameran Akhlak Rasulullah Sallahu Alaih Wasallam Demikianlah Kegiatan Pramadasah Hari ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Semoga Kita Lebih Meneladani Akhlak Rasulullah Sallahu Alaih Wasallam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi